Halo temen-temen, gue Alpha dari.. Gak, gak apa-apa, gak gitu. Rot, rot, sini rot, set. Sebelum semuanya pada salah paham gak, gak nih? Gue cuma numpang doang gaya videonya. Tadi lanjutin gak apa-apa. Gak, 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 gak. Jadi selamat datang di JKID, Pak. Gak gitu, gak gitu. Sihancur. Gak, 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 ya. Cuma numpang doang. Ntar kapan-kapan kita collab CPU, CPU, CPU. Oke, siap. Gila. Tidak apa-apa, ayo. Bye. Laptop gaming premium bertenaga AMD adalah pilihan tepat untuk gamer yang menginginkan performa dan fitur terbaik. Salah satu contohnya adalah laptop di sini, Asus TUF A617 yang satu ini. Laptop gaming low profile yang siap memenuhi kebutuhan gaming kalian. Tapi sebenar apa? Langsung aja kita bahas. Asus TUF A617 yang hadir kali ini termasuk dalam jajaran TUF Gaming A16 yang hadir dalam konfigurasi AMD Ryzen dan Radeon. Tau dong kalian, kalau dua-duanya datang dari manufaktur yang sama tentunya dapat memberikan beberapa kelebihan. Karena keduanya bisa bekerja sama dengan lebih baik seperti fitur smart teknologi mereka seperti AMD Smart Shift yang akan memberikan atau dapat memberikan power lebih ke CPU atau GPU sesuai dengan aplikasi yang dijalankan. Dan juga Smart Access Memory yang bisa memberikan akses kepada prosesor untuk menggunakan langsung VRAM dari GPU AMD. Seri TUF dalam keluarga Asus memang punya posisi yang agak membingungkan. Dilihat dari desainnya terdahulu kalau karakter TUF ingin menyasar ke arah gaming tapi takut menyenggol senior di kelasnya yaitu ROG. Jadi kelihatan agak nanggung aja dari segi desain dan performanya. Semakin kesini desain TUF memang semakin matang ibaratnya anak remaja yang sudah beranjak dewasa yang akhirnya menemukan jati diri yang lebih jelas dan keluar dari bayang-bayang kakaknya yaitu ROG. Desain laptop gaming TUF terbaru kali ini memang mempunyai desain low profile tapi tetap aja ada sentuhan elemen gaming yang kasih karakter keren di bagian exhaust atau hinge dan sekitar keyboardnya. Walaupun lebih kental kesan elegan dan low profilenya. Contohnya logo TUF pada bagian covernya juga nggak mencolok lagi cuma dikasih perbedaan warna sedikit jadi kelihatannya agak samar. Hinge nya dibuat terpisah di bagian kiri kanan dan dibumbuin lekukan tajam di kedua sisinya dan terlihat juga ada 4 LED indicator berbentuk X yang ada di bagian dalam laptopnya. Ada juga 4 exhaust yang kelihatan nggak mencolok tapi punya lubang-lubang besar dan menampilkan lipatan heatsink yang mengisyaratkan kalau ini laptop gaming bertenaga tinggi. Masuk ke bagian dalam keyboardnya nggak terlalu mencolok cuman warna hitamnya ini polos aja dengan LED backlit warnanya putih. Logo TUF terlihat dengan gradasi warna tipis di touchpad dan logo ASUS di bawah layar. Biar ngebori, ASUS kasih aksen grill di atas keyboard dan tombol power khas laptop gaming ASUS. Nah masalahnya tombol power ini agak bikin ribet. Biasanya pas kita pencet tombol power, LED nya yang nyala, tunggu booting. Nah di laptop ini yang awalnya nyala justru 4 LED di tengah bikin gua nggak ngeh. Jadi malah gua pencet lagi tombol power yang bikin laptop mati lagi. Membingung kan emang tapi kalau udah biasa pastinya akan terbiasa dan aman-aman aja. Ada satu hal yang gua kurang suka di bagian konektivitas laptop ini. Memang laptop ini sudah kasih konektivitas yang cukup lengkap. Tapi penempatan dari konektivitasnya ini yang gua rasa agak kurang asik. Core chargernya punya posisi di tengah bukan di bagian ujung atas layaknya laptop kebanyakan. Dan ini bukan cuma charging portnya aja. Seluruh port yang ada di laptop ini adanya di sisi bagian bawah. Hal ini bisa aja ganggu konfigurasi meja kalian karena pasti peripheral dan kabel kalian akan seliwaran di daerah sana. Mungkin ASUS bisa pindahkan beberapa port ke bagian belakang yang bisa bikin meja kita tuh nggak kelihatan ribet atau berantakan. Ya brand lokal aja tuh udah bagus-bagus kenapa brand ini masih seperti ini. Ya tapi mungkin itu bisa di improve ke depannya. Di sisi keyboard feelnya sendiri nyaman empuk cuman menurut gua travel keynya agak cetek jadi kerasa kurang mantep aja. Tombol arrow nya juga tipis banget bikin suka salah pencet gitu pas makanya. Yang gua suka adalah tombol dedicated untuk audio dan tombol armory crate. Emang backlitnya belum RGB tapi ASUS tetap kasih kostumisasi untuk ubah efek backlitnya. Kalian bisa pilih strobing, breathing, static dan lainnya. Jadi walaupun cuman satu warna tapi masih asik dilihat karena mempunyai efek-efek. Untuk touchpadnya ini lebih lebar dari kebanyakan laptop lainnya. Feelnya nyaman, clicky dan silent. Dan ada juga logo TUF yang mewarnai touchpadnya biar nggak boring dilihat. Untuk urusan layar ASUS emang nggak ada kompromi. Punya layar 16 inch dan bezelnya juga super tipis dengan resolusi Full HD Plus. 1920x1200px yang refresh rate nya itu 165Hz. Layar kayak gini pastinya udah nyaman untuk gamer. Terutama para e-sport game yang pastinya butuh main game dengan fps tinggi. Untuk para content creator, layar laptop ini belum maksimal untuk color gambutnya. Karena saat kami uji dengan Spyder, layar ini memiliki sRGB 98%, NTSC 70%, Adobe RGB 75% dan DCI-P3 ini 78%. Nah karena bezelnya terlalu tipis, ASUS harus kasih jambul di laptop ini. Jambul ini yang akan mengakumulasi webcam di laptop ini. Jambulnya lumayan tinggi kayak Johnny Bravo. Sayangnya dengan jambul yang cukup tinggi nih, kualitas kameranya menurut gua agak kurek. Karena saat gua uji di kamar tempat biasa para mahasiswa belajar online, kameranya ini cukup blurry walaupun cahaya kamar cukup terang. Tapi kalau di setup di studio sih kebantu banget. Walaupun masih ada noise sedikit di beberapa titik. Tapi masih acceptable banget. Untuk bagian mikrofonnya sudah cukup oke untuk sekedar meeting dan belajar online. Suara masih kedengaran jelas, jadi no complain-an. Cuma kalau misalnya pengen lebih bagus lagi ya beli mikrofon eksternal. Karena tangkepan dari ASUS staff, kalau pendengarannya oke, harusnya sih oke sih dengan harga segini. Rahasia performa gaming yang ganas dari laptop ini ada di dapur pacunya. Prosesor AMD Ryzen 77735HS dan kartu grafisnya RX 7600S terbaru. Bekerja sama dengan baik dengan teknologi Smart Shift dan Smart Access Memory. Sehingga sistem jadi lebih kencang dan responsif. Pengujian yang dilakukan oleh AMD menunjukkan bahwa teknologi AMD dapat memberikan performa yang lebih tinggi daripada kompetitornya. Dilihat dari hasil pengujian 3DMark dan Sunderbatch R23. Laptop ini unggul dari laptop yang menggunakan prosesor Intel Core i7 Gen 13 dan kartu grafis Nvidia RTX 4060. Kestabilan sistem ini juga cukup baik saat diuji dengan beban kerja berat. Laptop ini mampu menjaga performa di angka 13600 poin. Dengan penurunan performa hanya 2,75% saja. Suhu maksimal saat pengujian berlangsung adalah 95,1 derajat celcius dengan rata-rata 94,8 derajat celcius. Seluruh pengujian menggunakan preset turbo. Kalian bisa menurunkan preset ke silent untuk mendapatkan suhu lebih adem dengan rata-rata di 85,5 derajat. Dengan penurunan performa hanya 10% saja. Tergantung kalian worth it atau enggak dengan penurunan seperti itu. Untuk gaming kompetitif, laptop ini gak bakal ngecewain. Radeon RX 7600S nya cukup mantep. Bisa ngasih fps di sekitar 200-300an di game Apex, Valorant, dan CSGO. Cocok banget buat calon atlet esport apalagi layarnya sudah 165Hz. Untuk gaming triple, laptop ini juga udah oke banget. Di game Shadow of Tomb Raider bisa tembus 128 fps di settingan High. Pake Ray Tracing High juga masih bisa ngasih fps di 70 fps. Di game Far Cry 6 bisa menghasilkan rata-rata fps 99 dan minimumnya ini di 72. Untuk game Cyberpunk 2077 laptop ini juga bisa di setting Ultra tanpa FSR. Bisa ngasih rata-rata 66 fps. Tapi jika pake FSR bisa tembus sampai 80 fps. Hadza Ray Tracing Medium pake FSR masih nyaman di sekitar 46 fps. Teknologi upscaling dari AMD yaitu FSR memang bener-bener bisa bikin game lebih lancar dan lebih tajam. FSR 2 yang sekarang udah mulai diimplementasikan di banyak game bisa ngasih performa gaming sampai 60% lebih kencang. Ibaratnya kalo misalnya cowok ya pake obat kuat biar performanya makin gahar. Yang terakhir kami juga menguji rendering menggunakan Blender di laptop ini. Dan saat lihat hasilnya kalian para konten creator atau animator Blender patut berbahagia. Ryzen 7 7735HS dan Radeon RX 7600S mendapatkan hasil yang mirip di sekitar 3 menit di scene BMW. Tapi saat Radeon Pro Render dinyalakan GPU Radeon RX 7600S seakan mendapatkan doping dan GPU ini dapat menyelesaikan render dalam waktu 10 detik aja. Bahkan kompetitornya aja sampai minder. Ini sih gila banget kalian bisa hemat waktu 18 kali lipat hanya dengan mengaktifkan Radeon Pro Render aja. Untuk storage nya Asus kasih SSD NVMe PCIe Gen 4 512GB dengan kecepatan yang cukup tinggi sampai 5000 Mbps. Kalo kurang kalian juga bisa tambah atau upgrade SSD ke kapasitas lebih tinggi. Selain itu RAM SODIUM DDR5 dalam laptop ini juga bisa di upgrade kalo kalian belum puas dengan kapasitas 16GB. Satu hal yang gue suka selalu dari laptop Asus adalah Companion App. Karena di laptop ini Asus memberikan 2 Companion App yaitu May Asus dan Armory Crate. May Asus bertugas untuk mengatur settingan seperti wifi, baterai, dan driver update. Sementara Armory Crate adalah software untuk mengontrol performa backlit, aura wallpaper, hardware info, dan lain-lainnya. Asus juga kasih dedicated button untuk memanggil Armory Crate agar bisa ditampilkan dengan cepat tanpa perlu buka-buka file atau klik shortcutnya. Tinggal mencet tombolnya langsung nongol disini. Disini kalian juga bisa mengubah power mode dari Windows Silent Performance Turbo atau Custom. Informasi hardware yang diberikan disini juga komplit banget mulai dari suhu, clock speed, RAM, CPU, dan lain-lainnya. Intinya laptop gaming Asus tanpa aplikasi ini kentang banget. Kedua app ini udah kayak duet Batman dan Alfred. May Asus urus perlengkapan dan logistik. Sementara Armory Crate yang berkelana di luar siap perang dengan seluruh persenjataan lengkap. Di sektor baterai, Asus memberikan baterai berkapasitas 90Wh dan daya tahannya cukup memuaskan. Dengan PC mode dan Office Battery Test, laptop ini mampu bertahan 5 jam 44 menit. Asus juga memberikan opsi untuk memperpanjang umur baterai kalian yang bernama Battery Care dan ini fitur yang cukup baru. Saat opsi ini dinyalakan, laptop ini hanya akan terisi sampai 80% dan selanjutnya listrik akan langsung dialirkan ke laptop. Dengan begini, Battery Charge Cycle-nya tidak akan berjalan yang otomatis akan memperpanjang umur baterai kalian. Untuk performa on Battery-nya masih memuaskan juga. Terlihat saat pengujian Thunderbench R2310 kali, performanya masih bisa bertahan di atas 10.000 poin. Render BMW di Blender pakai ProRender masih ngebut di angka 13 detik. Untuk gaming masih nyaman di atas 30 fps rata kanan. Bisa lah dipakai untuk nge-gaming kalau lagi di cafe. Selain itu, Asus juga kasih satu trik lagi nih, ternyata laptop ini bisa di charge. Menggunakan Type-C charger 100W yang sayangnya belum masuk dalam paket penjualannya. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa pilih Type-C charger yang kalian suka dan kalian bisa pakai di laptop ini tanpa perlu bawa charger bawaan yang cukup gede dan berat di bawah jalan-jalan. Selain performanya juga nggak perlu takut walaupun ada penurunan performa, tapi kalian masih bisa ajak laptop ini desain bahkan gaming dengan nyaman. Untuk meminang laptop gaming kencang generasi terbaru dari AMD ini, kalian perlu merogoh kocek dengan harga Rp 19.249.000. Kekurangannya sih menurut gua ada di penempatan port yang agak kurang aja. Terus lapcam bawaannya juga masih agak burik ya kayak laptop lainnya, tapi ya tetap masih jadi kekurangan. Selain itu, kalian dapat laptop ini dengan laptop gaming kencang dengan desain elegan premium dan gaming dikit. Layaran juga 165Hz, baterai tahan cukup lama dan support Type-C charger. Dan ini menurut gua dengan laptop low-end, low-end ini masuknya ke mid-end lah, sebenarnya mid-end mempunyai Type-C charger itu salah satu poin plus, karena chargernya itu tuh ringan gitu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kasih aja pendapat kalian tentang laptop ini, apakah kalian membulat ataukah kalian senang? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. gue Roddy. Bye-bye guys.